Apa kalimat yang kalau dibaca, Allah pasti akan tolong kita. Dan kalau dibaca, itu menjaga kita dari ayin, kata para ulama. Tidak lain adalah, La hawla wa la quwata illa billah. Kata Imam Nawai rahimahullah, kalimat La hawla wa la quwata illa billah adalah kalimat yang menjadi simbol kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau dari awal Ramadan kita berbanyak membaca La hawla wa la quwata illa billah, itu artinya saya gak akan bisa mengatur urusan-urusan saya di Ramadan, saya gak akan bisa menjaga sholat-sholat wajib saya, saya gak akan bisa puasa full, kecuali dengan pertolongan kaum. Dan coba kita evaluasi, apabila kita gagal di tahun lalu, apabila kita gagal di dua tahun lalu, apabila kita gak maksimal di tahun-tahun sebelumnya, apakah kita baca kalimat ini? Dan apabila kita baca, sejauh apa peresapan dan petandaburan kita? La hawla wa la quwata illa billah adalah hal yang harus kita baca, kita konsumsi, kita resapi pada hari-hari ini. Jika kita ingin ditolong oleh Allah, di tengah-tengah kesibuan kita di rumah Tuhan, di tengah-tengah urusan kita di rumah Tuhan, di tengah-tengah masalah-masalah kita di Ramadan, di tengah-tengah drop-nya fisik kita di Ramadan, perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT.